bisa dilihat teman-teman ini yang ini sudah lapuk atas ini sudah lapuk nah ini hasil TW nya sambung sisip dulunya ini sudah terbentuk tadi cabangnya ini sudah sedikit dilakukan pruning 6 Juli 2023 terkena sinar matahari kuncinya kan musake ini usianya sudah 5 tahun ini berbuah di itu gede banget nih itu gede banget nih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman berjumpa lagi dengan rumah durian jubat hari ini di mini vlog kita hari ini kita berada di Kecamatan Tempurjo Kabupaten Jember Insyaallah pemandangannya luar biasa pemandangannya luar biasa kita sedang melakukan pengecekan hasil top walking durian dengan batang tawah durian nongkal bagian atasnya kita ganti duri hitam D200 ini hasil top walking usia tahun-tahun aku tahu nih top walking bulan apa ini dulu? dulu bulan Juli Juli ya? Juli 2023 ini sudah Masya Allah ini sudah luar biasa ini nah ini nah kalau petaninya ini wah artisnya ini Pak Gopir ini artisnya ini sembunyi jadi hasil duri hitam hasil top walking ini detail sambungannya mungkin bisa dilihat dari sebelah sana jadi kameramen jurang nah ini hasil tewnya sambung sisip dulunya bark grafting ini ini Pak Gopir kita sambil melakukan pruning tipis-tipis guys ini bisa terlalu ngelanduk duri hitam hasil top walking saya biasanya kayak gini kan Pak Gopir nah untuk tempat kita cabang kayak gini nih ya bisa dilihat teman-teman kalau daun semua gini ya saya gini kan salah satu trik pruning paling mudah itu guys ini kita tidak membawa gunting ya jadi kita melakukan pruning secara manual ini duri hitam nah kita jalan ke sana yuk ayo masih bonggol bonggol yuk kita jalan ke sana kita ada ini tadi sini ya siap luar biasa ini pemandangannya kita ada di gunung dan kita melakukan penanaman durian yang saya beli dulu dari biji dulu lokal ya ketika dia sudah usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita lakukan top walking atau ganti KTP ini masih belum kita eksekusi ya maka masih bisa ditunjukkan lagi pohon durian yang hasil top walking untuk kebunin yang masuk yang masuk ampres hingga lapas yang masih masuk tampak ini 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 gagal ini dulu gagal gagal ini guys nah ini dulu gagal nanti rencana mau disini ya di eksekusi di tunas airnya ini di tunas airnya ini itu nanti rencana disini guys mau kita ganti KTP-nya disini itu guys nah ini sukses ini ini sempet gagal dulu 1 tahun yang halus kita sempet kontenin gagal nah ini gagal guys awalnya kita budgeting disini gagal setelah gagal muncul tunas air ya dari tunas air ini yang kita lakukan TW ini yang kita lakukan bagiannya ini cari sambungannya musangking oke langsung ke depan lagi nah di depan ini ada apa masir berci oh iya di 200 nah ini juga dari tunas ya ini bekas bisa dilihat ya ini bekas gagal bugrafting setelah itu muncul tunas 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 nah tunasnya ini ini sembungannya nah itu guys uh banyak sekali ya pohon disini masir banyak perkiraan lebih berapa ratus yang gini ada 200 200 pohon di lokasi ini kita tanam dari jadi settling ini dari biji ini kayak gini nih dari biji ini dari biji ini kurang sehat tapi kita terkendala air kita terkendala air jadi karena untuk meminimalisir biaya kita lakukan penghanaman biji bukan bibit teman-teman nah ini ganteng sekali ibu saking ini ini terbentuk tadi cabangnya ini sudah sedikit dilakukan pruning tadi metode emang ini bugrafting bagus sekali ini bagus sekali lanjut ini musangki D200 eh sorry D197 ini kita mau coba lagi ini 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 sambung ini ini bar ini bar ini nah sudah kelihatan detailnya usia usia 1 tahunan nah usia 1 tahun 6 Juli 2023 6 Juli 2023 TW nya ya sekarang sudah Agustus jadi setahun itu sudah ini se selengan ya ini selengan cepat sekali hasil TW itu teman-teman ini juga cuma syaratnya kalau TW ini kita harus punya batang bawah daunin ini kita harus punya batang bawah daunin disambung ini dulu kan 2 titik kan awalnya 2 titik awalnya 2 titik ternyata yang paling syukur yang ini yang ini yang ini kalah perkembangannya lebih baik nanti misalah dibotong kalau dipotong aja biar nggak ngejar seluruh kan ini biar mubazir nutrisi ini bisa karena ini sudah terbentuk jaringannya sudah terbentuk ini 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 sudah terbentuk ya bisa dilihat teman-teman ini yang ini sudah lapuk atas ini sudah lapuk terbentuk tapi si entres yang sudah hidup ini dia sudah membentuk jaringan ini jaringannya sudah terbentuk masuk ke dalam dia membuat urat tersendiri dia dia sudah membentuk urat sendiri sangking wah ganteng sekali kan catang air nah ini mau sangking lagi ini sangking lagi ini sangking lagi nah gantengnya ini kita berbentuk nah ini sisip guys jadi sisip di bagian bawah lain ya kita lihat dengan bug gafting ya bug gafting ya bug gafting itu ada dipantengkan tentunya gini secara gini kalau umumnya nah gini ya gini lihat teman-teman kenapa pembentukan cabang dan cabang itu cepat gede tuh jadi akhirnya kan lebih terkena sinar matahari terkena sinar matahari kuncinya kan musaki peternya ini untuk di foto-foto juga nah tuh masih ada lagi nih di bawah ini tumpang sari maksudnya bawah di tembakau ini guys tembakau tembakau kopi juga asap pisang juga ini 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 gantung-gantung ini gantung-gantung ini gantung-gantung ini gantung-gantung ini guys sedikit kita akan tepung ini untuk pembentukan cabang ini gantung-gantung gantung ini gantung-gantung terus hancur jadi kelembapannya terlalu tinggi karena dinar matahari tidak bisa masuk nah nah biasanya yang berbuah dulu itu dibatang ini guys kersier yang kayak gini terus caranya gimana kita harus bentuk ini ini kita pruning kayak gini nah nanti disini biasanya berbuah dulu nah ini kita sambungannya ini nah tuh wah ini apa ini ulang tiga kali sulam tiga kali sulam ini guys tiga kali sulam wah ini pak dofir ini si ngawancarin masir ini pak dofir ini pemilik kebunnya nah jelaskan pak dofir gimana ini pak dofir walayernya terlokale lah terlokale lah ini ulang tiga kali tiga kali sulam ini pertama kan pake metode bark grafting ini masih bekasnya masih ada cuma gagal jadi nunggu tunas barulah ditunasnya di grafting lagi yang ini sudah jadi tiga kali sulam tiga kali sulam juga tiga kali sulam tiga kali sulam juga itu pasti ada kegagalan juga cuma jangan takut karena kalau udah pohon-pohon gede segini Kalau memotongannya kita tinggi Tidak akan rawan mati Penyulamannya tinggal nunggu di tunas-tunas baru Seperti ini Oke Siap Cukup Oke lanjut Sampai jumpa